Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, orang-orang sangat terkejut melihat teknik rank human tertinggi di lelang. Orang-orang mulai menawar dari 105.000, 110.000, hingga 120.000, sampai tetua ketiga dari geng Golden Energy menawar 150.000 pil spirit. Linian kemudian mengangkat tangannya, menawar 155.000 pil spirit. Seketika Liu Suan sadar jika orang yang menawar adalah Linian. Tetua ketiga dari geng Golden Energy menambah tawaran menjadi 160.000 pil spirit. Tidak mau kalah, Linian menaikkan harganya menjadi 165.000 pil spirit. Persaingan tawaran menjadi sengit. Mereka berdua sama-sama menaikkan tawaran mulai 170.000, 175.000, 180.000, 185.000, 190.000, Hingga Linian menawar dengan harga 195.000 pil spirit. Orang yang datang bersama tetua ketiga dari geng Golden Energy meminta agar tetua ketiganya untuk tenang. Menurutnya, harga itu sudah melewati nilai dari teknik itu sendiri. Tujuan terakhir yang diinginkan mereka adalah item terakhir. Namun tetua ketiga merasa kalau Linian mencoba apapun yang dia bisa untuk mendapatkan teknik itu. Dia berencana ingin mencoba menaikkan harganya sedikit lagi. Tetua ketiga merasa kalau Linian pasti akan mengikuti kemauannya. Dan ketika hal itu terjadi, dia akan membuat Linian menyesal. Kemudian tetua ketiga dari geng Golden Energy menawarkan seharga 210.000 pil spirit. Tiba-tiba Gong Kiansu meminta agar Linian berhenti menawar. Gong Kiansu merasa bahwa orang-orang dari geng Golden Cloud Energy mencoba membuat Linian jatuh pada tipuan mereka. Dan meminta Linian membayar untuk sesuatu yang tidak sepadan dengan harganya. Dia mengingatkan Linian agar jangan sampai terjebak. Su-er juga meminta agar kakaknya itu berhenti menambah tawarannya. Linian pun mengikuti saran dari Gong Kiansu dan adiknya itu. Linian menatap tetua ketiga dari geng Golden Energy dengan datar. Tetua ketiga tersebut menanyakan apakah Linian tidak ingin menawar lagi. Linian menjawab dengan ramah bahwa dia selalu mendengar betapa kaya dan baik hati tetua ketiga dari Golden Cloud Energy. Apa yang terjadi hari itu membenarkan rumor tersebut. Linian dapat mengatakan bahwa tetua ketiga sangat menginginkan teknik itu. Jadi Linian akan berhenti menawar. Linian pun meminta maaf akan hal itu pada tetua ketiga. Tetua ketiga berpikir kalau Linian orang yang kurang ajar karena berani mempermainkannya. Linian berpikir jika Linian selalu memberikannya kejutan. Akhirnya, teknik itu menjadi milik tetua ketiga dari Golden Cloud Energy. Linian percaya semua orang telah mendengar tentang apa yang diiklankan oleh kamar dagang Golden Cloud selama dua hari terakhir. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah sembilan pil pendekar eksper. Linian berpikir akhirnya giliran barang miliknya yang dilelang. Sembilan pil pendekar eksper itu berasal dari pembuat eliksir yang sama dengan yang terakhir kali sehingga kualitasnya terjamin. Semua orang dapat menawar tanpa khawatir. Linian mengatakan akan membaginya menjadi tiga tandan. Masing-masing tandan dengan tiga pil di dalamnya. Tawaran awal tidak boleh lebih rendah dari 155 ribu pil spirit. Setiap tawaran sesudahnya tidak boleh kurang dari 5 ribu pil spirit. Sipapun yang menginginkan pil pendekar eksper dapat mulai menawar sekarang. Lisuan meminta agar orang-orang tidak melewatkan kesempatan itu. Orang-orang mulai menawar dengan harga 165 ribu pil spirit, 210 ribu, 255 ribu, 270 ribu. Linian menganggap, Tidak heran jika pembuat eliksir semuanya kaya raya. Soalnya itu adalah pekerjaan yang menguntungkan. Para peserta lelang semakin menaikkan harga lelangnya sampai 320 ribu pil spirit. Lisuan memberitahukan, bahwa dari apa yang dia dengar, orang yang membuat pil pendekar eksper itu mungkin tidak akan memproduksinya lagi. Jadi itu mungkin pil pendekar eksper terakhir yang akan dilelang. Itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan pil eksper berkualitas tinggi. Linian hanya tertawa kecil mendengar penjelasan Lisuan. Dia tidak mengira kalau kebohongan itu keluar dari mulut Lisuan dengan begitu mudah. Linian berpikir, Setelah menjual 3 barang, dia seharusnya memiliki sekitar 1 juta pil spirit. Jika Linian menggunakan pil spirit itu untuk mengubah dragon bloodnya, maka dia harus dapat mengubah semua pembuluh darah. Setelah pil pendekar eksper terjual, Lisuan mengeluarkan item terakhir mereka dari pelelangan hari itu. Benda yang dipegang Lisuan adalah struktur mantra sihir tingkat kedua. Tawaran awal untuk barang tersebut adalah 200 ribu pil spirit. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 10 ribu pil spirit. Linian melihat kalau struktur mantra sihir tingkat kedua itu yang dia butuhkan. Linian langsung menanyakan kepada Gong Kiansu, berapa biaya struktur mantra sihir tingkat kedua yang normal? Gong Kiansu menjelaskan bahwa struktur mantra sihir tingkat kedua yang kuat akan meneran biaya lebih dari 1 juta pil spirit. Sedangkan yang normal tidak lebih rendah dari 400 ribu pil spirit. Linian masih bisa menerima jika jaraknya berada di antara 400 ribu pil spirit dan 1 juta pil spirit. Orang-orang mulai menawar dari 210 ribu pil spirit, 220 ribu, 240 ribu. Tuan muda Cheng Suan juga ikut menawar seharga 300 ribu pil spirit. Orang-orang menjadi terkejut melihat tuan muda dari sekte Burning Flame ikut menawar. Dikenakan dia tidak menawar apapun sebelumnya. Mereka mengira sepertinya item terakhir itu yang diincar sekte Burning Flame. Tetua ketiga dari geng Golden Energy menaikkan tawaran menjadi 320 ribu pil spirit. Tuan muda Cheng Suan dan tetua ketiga sama-sama bersaing demi mendapatkan item terakhir tersebut. Mereka berdua menawar mulai dari 350 ribu, 380 ribu, 420 ribu, 460 ribu, 480 ribu, 500 ribu. Hingga terakhir tuan muda Cheng Suan menaikkan harganya sampai 550 ribu pil spirit. Tetua ketiga dari geng Golden Energy merasa sangat kesal. Dia berpikir ini semuanya salah Linian, karena sebelumnya membuat dia membuang banyak pil spirit. Jika tetua ketiga terus menawar, maka dia akan melebihi anggarannya. Tiba-tiba Linian bersin seperti ada orang yang menyebutnya. Suer menanyakan kepada Linian apakah kakaknya itu baik-baik saja. Tetua ketiga dari geng Golden Energy mengatakan bahwa dia akan berhenti menawar dan memberikan item terakhir itu kepada tuan muda Cheng karena tuan muda Cheng sangat berbakat dan berani. Tuan muda Cheng pun berterima kasih kepada tetua ketiga Jin atas kepercayaannya. Tiba-tiba Linian mengangkat tangannya. Dia menaikkan harganya menjadi 600 ribu pil spirit. Mendengar hal itu, Suer secara refleks membentak kakaknya itu. Linian meminta agar Suer jangan khawatir, karena Linian tahu apa yang dia lakukan. Tuan muda Cheng menaikkan lagi tawarannya menjadi 620 ribu pil spirit. Sambil berpikir dari mana anak seperti Linian muncul. Linian lagi-lagi menaikkan tawarannya menjadi 700 ribu pil spirit. Li Suan melihat kalau Linian terlalu berani untuk bersaing dengan sekte Burning Flame. Mendengar Linian menaikkan harganya. Tuan muda Cheng berdiri karena sangat kesal. Orang-orangnya meminta agar Tuan muda Cheng untuk tenang. Mereka meminta agar Tuan muda Cheng agar jangan melakukan apapun. Karena itu adalah wilayah aliansi bisnis Yunjin dan mereka tidak boleh terlibat di dalamnya. Li Suan menegur mereka dengan batu kecil yang dibuatnya. Akhirnya Tuan muda Cheng Suan memilih untuk takkan melakukan kekecauan. Tuan muda Cheng akan melihat jika bocah seperti Linian benar-benar bisa mendapatkan item terakhir dengan harga setinggi itu. Tuan muda Cheng tidak tahu entah dari mana anak menyedihkan seperti Linian berasal. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi pada Linian saat Linian tidak bisa membayar jumlah pil spirit yang disebutkannya. Kemudian Li Suan menanyakan apakah ada lagi yang ingin menawar lebih tinggi dari 700 ribu pil spirit. Suel benar-benar menjadi sangat cemas dengan tindakan dari kakaknya itu. Tapi Linian lagi-lagi meminta agar adiknya jangan khawatir karena dia mengerti atas apa yang dia lakukan. Lalu pelayan membunyikan lonceng bertanda item terakhir lelang sudah terjual. Mendengar lonceng berbunyi, Suer menganggap kalau dalam waktu dekat mereka akan tamat. Kemudian Linian mengajak Suer untuk pergi mengambil item mereka di konter. Suer seperti tidak percaya jika mereka benar-benar akan pergi. Sesampainya di konter, Li Suan meminta maaf kepada Linian karena telah menunggu. Linian mengenalkan Suer kepada Li Suan. Suer tidak menyangka kalau yang di depannya itu adalah nona cantik yang menjadi pemandu lelang. Dengan hormat, Suer menyapa Li Suan. Li Suan menganggap kalau Suer begitu mengemaskan. Lalu Li Suan menjelaskan bahwa jumlah yang Linian dapatkan dari pil martial expert 1.200.000 pil spirit. Mendengar hal itu, Suer menjadi terkejut. Dia menjadi bertanya-tanya kapan kakaknya mempunyai pil martial expert untuk dilelang. Li Suan menilai kalau Suer tidak tahu tentang pil martial expert yang dibiliki Linian. Linian tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia akan menjelaskannya nanti kepada Suer. Li Suan memberikan struktur mantra sihir level kedua Linian dan sisa pil spirit setelah dikurangi harga struktur itu. Linian pun berterima kasih kepada saudari Li Suan atas kebaikan dan kesempatan yang diberikan. Li Suan meminta Linian agar berhenti menjadi orang yang sangat sopan terhadapnya. Karena menurut Li Suan, justru Linianlah orang yang mendukung bisnisnya. Li Suan meminta Linian harus berhati-hati. Karena dia melihat Linian mempunyai konflik dengan tetua ketiga geng Golden Energy dan tuan muda dari sekte Burning Flame. Linian mengira kalau Li Suan berpikir mereka akan meneragetkannya. Li Suan tidak berpikir kalau mereka akan menyentuh Linian di dalam kota Grinsun. Tetapi begitu Linian terekspos di alam liar yang sepi, maka disitulah mereka akan meneragetkannya. Linian berpikir, begitu dia sendirian maka Gong Kiansu bisa keluar membantunya. Namun Suer adalah masalahnya di sana karena Suer tidak tahu keberadaan Gong Kiansu. Linian mempunyai sebuah permintaan terhadap Li Suan. Dia meminta agar Li Suan mengirimkan seseorang untuk menjaga adiknya dalam perjalanan pulang ke kota Jiang Chuan. Li Suan baru tahu jika Linian berasal dari kota Jiang Chuan. Li Suan tidak pernah membayangkan kalau Linian dari desa miskin semacam itu. Suer tidak mau kembali sendirian. Dia tahu keadaan tersebut akan menempatkan kakaknya itu dalam bahaya. Sehingga Suer bersikeras ingin ikut dengan Linian. Kemudian Linian meminta agar Suer berpilaku dengan baik. Linian mengatakan bahwa dia masih mempunyai hal untuk ditangani di sana. Linian menyuruh Suer agar pergi dengan Li Suan. Karena Li Suan akan menjamin keselamatan Suer. Li Suan pun membenarkan hal itu. Seharusnya tidak ada yang harus Suer khawatirkan dengan kehadiran Li Suan. Linian mengedipkan matanya sambil mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpohong pada Suer. Bahkan sekarang dia mempunyai struktur sihir. Itu semua karena dia tahu apa yang dilakukan. Akhirnya Suer pun tidak bisa menjawab apa-apa lagi selain mengikuti permintaan dari kakaknya itu. Tidak berapa lama, di luar sudah ada tetua ketiga Jin dari geng Golden Energy dan tuan muda Cheng dari sekte Burning Flame yang menunggu Linian. Tetua ketiga Jin mengingatkan kalau Linian perlu mengawasi tindakan yang dilakukannya ke depan. Jika tidak, maka dia akan menghadapi konsekuensi. Linian menjawab bahwa hal itu membuatnya menjadi penasaran tentang konsekuensi apa yang tetua ketiga Jin maksud. Mendengar jawaban Linian, membuat tetua ketiga Jin merasa sangat kesal. Pada tempat penginapan, Linian memantau orang-orang yang ada di sekitarnya. Linian mengira bahwa sekte Burning Flame mengirimkan orang untuk mematah-matahinya. Dia menjadi penasaran apa yang akan dilakukan oleh geng Golden Energy. Seketika Linian terniat melupakan hal itu, dia harus berhenti mehatirkan mereka. Yang Linian butuhkan adalah mengalihkan mereka agar Suer bisa pulang ke rumah. Linian akan melihat struktur mantra sihirnya terlebih dahulu. Setelah melihatnya cukup lama, dia berpikir kenapa struktur itu kompleks sekali. Gong Kiansu menilai kalau Linian bahkan tidak bisa menangani struktur sihir level kedua yang biasa. Gong Kiansu meminta Linian melihat garis merah yang terdapat di struktur. Linian hanya perlu memadu energi jiwanya berdasarkan itu. Tapi Linian merasa mustahil mengingat itu semua. Itulah kenapa Gong Kiansu memberitahu Linian untuk berlatih. Karena menjadi perapal mantra tidaklah mudah. Dengan lesu, Linian menjawab kalau dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Gong Kiansu. Hingga malam harinya, Linian sudah mencoba 50 kali tapi dia hanya bisa menyelesaikan ketiga dari struktur sihir itu. Gong Kiansu menganggap jika saja Linian itu Soul Beast, maka jumlah energi jiwa mereka berkembang seiring dewasa. Soul Beast tidak perlu eleksir atau struktur sihir untuk menjadi lebih kuat. Linian memutuskan membiarkan mempelajari struktur sihirnya nanti. Dia menilai sudah saatnya untuk pergi. Setelah berada di luar kawasan kota Grinsun, Linian tahu kalau ada orang yang mengintainya. Linian menganggap mereka seharusnya tidak memainkan trik yang begitu licik. Lalu Linian berencana untuk membawa orang yang mencarnya ke tempat yang tenang. Di mana tidak seorang pun yang akan mengganggu mereka. Dengan segera, Linian berlari menjauh dari mereka. Sadar targetnya menjauh, mereka pun segera mengikuti Linian dari belakang. Dalam perjalanan, Linian merasa kalau dia akan dikepung. Tuan Muda Cheng mengatakan bahwa Linian tidak akan bisa pergi semaunya. Linian sungguh menghargai semua kerja keras yang dihabiskan Tuan Muda Cheng yang hanya untuk menemukan jalan menuju kematian. Tuan Muda Cheng mengatakan bahwa dia menyukai perilaku Linian yang pura-pura tenang. Tapi sayangnya, tidak peduli bagaimana baiknya Linian bersikap. Bagi Tuan Muda Cheng, Linian akan tetap berakhir. Tuan Muda Cheng langsung saja menunjukkan kekuatannya. Linian sadar kalau lawannya kali ini martial expert bintang 6. Tuan Muda Cheng tertawa melihat Linian terdiam. Dia menyuruh orang-orangnya untuk mengakhiri Linian. Karena menurutnya Linian hanyalah martial expert bintang 4. Dengan semangat. Keempat orang tersebut menyerang Linian secara bersamaan. Dengan tenang, Linian menahan dan menyerang balik mereka menggunakan kekuatannya. Lalu mereka semua kalah dalam satu serangan oleh Linian. Melihat orang-orangnya dikalahkan dengan mudah. Tuan Muda Cheng menjadi sangat terkejut. Dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan Linian sehingga bisa secepat itu. Linian mengatakan bahwa selanjutnya geliran Tuan Muda Cheng yang akan dia kalahkan. Bagi Linian, mengatakan kalau dia sangat cepat bukanlah pujian yang bagus. Tapi Linian berniat akan memaafkan Tuan Muda Cheng hari itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.